Kita akan mencoba beralih ke Alhamdulillah Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ismail Yusanto. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya pikir Antum juga sudah melihat perjelasan A sampai Z-nya Bang Eki Sujana tadi. Dr. Eki Sujana. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kasus hukum yang tidak bisa dipungkirin wansanya diduga kuat sebagai sebuah kasus politik dengan berbagai argumentasi yang cukup komprehensif tadi yang Dio jelaskan. Kalau Antum sendiri memahami persoalan ini seperti apa? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, saya kira dirasakan juga oleh publik nuansa kriminalisasi. Kriminalisasi itu apa? Sebenarnya kriminalisasi itu kan mengkriminalkan sesuatu yang bukan kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, bisa dilihat dari apa? Saya kira kita bisa lihat dari dua aspek atau dua topok ukur. Yang pertama adalah apakah ada semacam equality before the law. Apakah ada pelakuan yang sama di muka hukum? Kalau terjadi ketidaksamaan pelakuan di muka hukum, maka itu bisa menjadi indikasi adanya kriminalisasi. Misalnya, dalam satu kasus orang berkerumun itu dinyatakan bersalah karena dia melanggal protes. Tapi pada kesepantana lain, orang lain melakukan hal serupa dengan berbagai dalih, dia tidak dicerat dengan pasal yang sama. Padahal kejadiannya atau tindakannya hampir sama. Jadi kalau menggunakan perspektif Profesor E.G. tadi itu, itu ada perbuatan, ada kesalahan. Perbuatannya sama, yang satu disalahkan, yang satu tidak. Jadi itu tidak berlangsung apa yang disebut dengan equality before the law itu. Kesamaan di muka hukum itu. Jadi itu sudah tanda adanya kriminalisasi. Dan saya kira ini yang sangat nyata terlihat ini hari. Pada kasus Habib misalnya. Ini kan isunya itu kan pelangganan progres. Baik itu dalam peristiwa di atau kegiatan di Ketamburan maupun di Megamendung. Kemudian yang kedua itu kan kasus masyarakat umum yang dianggap menyembunyikan fakta. Dia positif tapi tidak diungkap kepada publik. Sementara kita tahu ada juga pejabat publik, kalau nggak salah pada waktu itu Menko, Eko, Inair Langga, atau-tahal itu, dia positif tapi juga tidak mengungkapkannya ke publik. Jadi kan sama sebenarnya. Tapi mengapa yang ini dipersalahkan yang itu diindirkan. Dan saya kira banyak sekali. Banyak sekali ini hari contoh-contoh dari, kalau istilahnya Profesor E gitu PKH dari itu perbuatan kesalahan. Dimana perbuatannya sama, yang satu disalahkan, yang lainnya tidak. Karena itu yang disalahkan diukur, yang lain tidak. Misalnya melakukan ujaran kebencian. Nah itu yang memfitnah pesantri di Tasik Malaya sebagai talon-talon teroris itu kemana itu laporan itu. Tidak ada tindak lanjutnya. Jadi sampai ini hari ada lebih dari 40 laporan pada pihak aparat yang tidak ditindaklanjuti oleh karena yang dilaporkan itu adalah bagian dari kekuasaan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kaedah-kaedah rasional hukum, keilmuan hukum itu, itu tidak berjalan. Nah itu juga tanda ada sesuatu yang tidak ada tanda-tanda nyata adanya kriminalisasi. Maksudnya bahwa hukum itu kan ada kaedah. Saya bukan ahli hukum. Yang ahli hukum itu kan abang kita di depan ini, Profesor, Doktor Iki Sujana. Dia sudah menguraikan dengan sangat jelas tadi bahwa kaedah-kaedah hukum itu mengatakan begini, 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 begini. Tapi itu kan kaedah-kaedah hukum dilanggar semua. Ketika kaedah hukum dilanggar, berarti ada sesuatu yang tidak benar terjadi di sana. Nah kita melihat bukan hanya kaedah, bahkan kadang-kadang kan kita lihat itu begini. Ketika tidak ada aturan, jadi ini penguasa sudah punya intensi untuk melakukan sesuatu. Ketika tidak ada aturan, aturannya dibuat. Untuk melegitimasi atau melegalisasi perbuatan itu, tindakan itu. Nah ketika sudah ada aturan, tapi aturan itu menghambat rencana tindakan, aturan itu dirubah. Untuk bisa memberi jalan bagi rencana perbuatan itu. Contohnya apa? Contohnya ya seperti saat pencabutan BHP HTI dulu itu. Menurut undang-undang ORPAS kan harus melalui proses pengajilan. Dan itu pun juga setelah peringatan 1, 2, 3. Nah itu dinilai menghambat. Karena itu kemudian undang-undang ORPAS yang dibuat begitu rupa, saya tahu persis karena sedikit banyak melibat di dalam proses public hearing, pertemuan-pertemuan, bahkan kemudian juga kita mengajukan berbagai saran kepada ketua panca pada waktu itu. Itu dihapus begitu saja dengan sebuah perbuatan. Nah, saya kira ini terjadi juga ini hari. Nah karena itu kemudian kita melihat bahwa hukum itu tidak ditegakkan untuk kepentingan keadilan. Hukum itu kan sebenarnya alat ya, atau alat untuk tegaknya keadilan. Ketika hukum tidak digunakan secara semestinya, maka pasti bukan keadilan yang akan bisa diwujudkan. Yang ada adalah justru ketidakadilan. Ketika hukum mengabdi kepada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan politik. Nah, kriminalisasi saya kira adalah bagian dari kepentingan politik yang sangat telanjang. Dan ini hari itu terus terjadi. Nah, ketika kriminalisasi itu terus jadi, maka ketidakadilan semakin menjauh. Ketidakadilan semakin menjauh. Ketika ketidakadilan semakin menjauh, maka substansi dari adanya pemerintahan, bahkan adanya negara itu menjadi pantas atau layak dipertanyakan secara keras. Artinya, gampangnya begini. Buat apa kita punya pemerintah kalau pemerintah justru menimbulkan ketidakadilan? Kan kira-kira begitu. Lalu buat apa kita punya rumah kalau kemudian di rumah itu kita tersiksa? Kira-kira begitu kan? Kita menjadi kelaparan di dalam rumah. Kita menjadi hidup seperti dalam neraka di dalam rumah. Kan orang menjadi kemudian bertanya, buat apa rumah ini? Nah ini saya kira kita sampai pada situasi seperti itu. Saya kira banyak publik yang mempertanyakan perihal atau hal-hal yang sangat substansial semacam ini. Karena ketidakadilan itu sudah kemudian menganga gitu ya. Menyala. Sudah begitu. Menyala juga gitu. Karena di saat yang sama kan orang melihat ada peristiwa gitu. Seperti baru lalu ada bintang satu ditembak. Ketika bintang satu ditembak, yang nembak di sana, yang ditangkap di sini gitu. Jadi kan orang jadi bingung gitu kan. Ini gimana nyambungnya gitu. Publik itu kan punya logika juga kan. Logika meskipun tidak harus profesor, tapi kan ngertilah logika-logika sederhana semacam itu gitu loh. Lihat tak? Ya kan? Yang ditembak di sana kok yang ditangkap di sini gitu loh. Nah itu. Ya kan? Kemudian ini sudah jelas korupsi. Malah mendapat SP3. Ini enggak korupsi. Malah mendapat perlakuan luar biasa gitu. Ditangkap menjelang buka, pakai sandal kagak boleh, ya kan? Kemudian ditutup matanya, diborkol katanya SOP gitu. Iya SOP itu kan muncul dari sebuah perspektif tentang sikap terhadap sebuah peristiwa hukum kan gitu. Pertanyaannya kan tadi sudah secara tanda sih diungkap oleh Profesor Seegi gitu. Apa itu perbuatannya, di mana kesalahannya, sedemikian sehingga harus dihukum begitu rupa. Nah itu menurut saya betul sekali, penting sekali itu. Ya kan? Karena peristiwa ini kan sudah enam tahun yang lalu. Kalau lah umpamanya benar, umpamanya nih, umpamanya benar bahwa dia itu menghadiri bayi at. Umpamanya. Lalu letak kesalahannya di mana? Bayi at itu loh. Kesalahannya di mana? Kalau benar itu salah, ya, tidak ada satupun tindakan di dalam masa itu, pada masa itu terhadap peristiwa itu. Padahal peristiwa itu juga viral juga pada waktu itu, tersebar juga. Enggak ada. Nah jadi kan kemudian, ini yang menjadi seperti yang tadi sudah dikemulakan. Karena saya kira, ini bagian yang ingin saya sampaikan. Jadi kriminalisasi itu sangat nyata dan kriminalisasi menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan menimbulkan keresahan. Dan keresahan itu saya kira ada patasnya, ada puncaknya maksud saya. Karena substansi dari kehidupan bermasalah dan negara itu kan mewujudkan keadilan diantaranya. Disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Di dalamnya itu harus dimaknai keadilan hukum, keadilan politiknya. Ketika hal itu tidak ada, itu pasti akan menyentuh sisi yang paling dalam dari nurani bangsa ini. Dan ketika sisi paling dalam nurani bangsa ini tersentuh, saya kira itu bisa menjadi tanda yang menjadi awal dari akhir. The beginning of the end, gitu kata orang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, apakah dengan kata lainan itu ingin menyatakan bahwa munculnya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis yang sekarang ini menyeruak kepermukaan termasuk di dalamnya dengan dugaannya kepada Bang Munarman ini. persoalannya-persoalannya berkaitan dengan implementasi hukum atau kata-kata law of enforcement, tapi juga persoalannya berkaitan dengan kerangka sistem sekarang ini. Ini adalah koridor yang menjadi kerangka acuan dari penerapan hukum itu. Apakah Antum ingin menyatakan itu, Sada? Iya, ini kan sebenarnya hukum ini kan alat saja. Dia mengabdi kepada sebuah kerangka politik. Nah, kerangka politik ini hari yang dikembangkan itu menurut saya sudah salah arah. Kerangka politik macam apa? Kerangka politik yang memusuhi Islam. Bukan Islam secara umum, tapi Islam politik, Islam kafah. Yang kemudian disebut sebagai Islam radikal itu. Itu kerangka politiknya. Ini menurut saya diru. Kenapa? Kalau begitu, maka pasti akan ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi negeri mayoritas muslim. Pembelahan. Pembelahan itu di antara mereka yang disebut sebagai their dan our. Mereka dan kita, umat Islam bagian dari kita dan umat Islam bagian dari mereka. Nah, mereka itu yang kemudian dicap radikal. Sementara radikal itu sesuatu yang absurd kan sampai ini hari kan nggak jelas. Dan itu bisa menyasar kepada siapapun. Saya kira kita semua tahu kemarin ada berita salah satu direktur PAL yang baru saja diangkat akhirnya menguruhkan diri. Karena nggak tahan dengan bulian para pusher yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang radikal. Jadi sampai begitu berubah dan itu peristiwa kesikian kali. Sebelumnya di PAL ini ada pengajian juga gagal. Hanya karena tudingan bahwa pengisinya itu radikal. Pengajian Ramadan saja sampai gagal. Hanya karena tudingan radikal. Terus sebelumnya lagi ada wakil tua dekan juga akhirnya menguruhkan diri. Karena dia tahu bahwa pimpinannya itu dipekan dari mana-mana. Nah ini sudah nggak sehat gitu. Jadi pembelahan ini akan melimbulkan bukan harmonisasi. Alih-alih mereka ingin menggambangkan apa yang disebut Islam rohmatahil alamin yang ada itu justru ketidak rohmatahil alaminan gitu. Karena ada friksi diantara anggota masyarakat. Yang jelas sekarang kita rasakan kan ada friksi itu. Jadi di saat beliau ditangkap, ditahan, dipelawan begitu rupa. Ada banyak saya kira orang yang resah gitu melihat perlakuan itu. Di saat yang sama ada orang yang tepuk tangan. Lihat aja itu. Twitter-twitter mereka itu. Tepuk tangan mereka. Coba bayangkan bagaimana bisa. Atas sebuah tindakan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum. Sebagainya yang diurekan oleh Profesor Eki tadi itu. Itu yang satu sangat prihatin. Yang sangat berbahaya gitu. Artinya ini sudah betul-betul dikendalikan oleh sebuah kerangka politik yang sudah tidak bersahabat. Dengan Islam itu sendiri. Dan saya kira ini seperti tidak belajar terhadap orang baru. Orang baru kan dulu mencoba untuk mempersekusi Islam juga kan. Sampai dulu kudung juga dilarang. Dikriminalisasi juga bahasa kita sekarang. Lalu pesan dan kilat dilarang. Sampai kita dulu punya pengalaman. Saya kira salah satu jalan tanda pedih provokatornya itu masih ada. Sekarang adalah Profesor Eki. Kita bikin pesan dan kilat sampai satu malam pindah tiga kali. Begitu zaman itu. Kan gagal total. Orang baru jatuh, Islam jalan terus. Da'wah Islam jalan terus. Nah ini seperti mau mengulangi. Saya kira ini tidak akan bisa. Murus saya ini harus segera dimulikkan. Kalau tidak ingin bahwa bangsa ini makin terbelah. Dan keterbelahan itu sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita harmonisasi sosial. Kemudian kehidupan masyarakat yang adil beradab. Kemalusiaan adil dan beradab segala macam. Itu jauh lah dari bagaimana mau disebut beradab kalau memperlakukan orang tidak beradab. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.